sejak kapan sih jadi komentator Tarkam sudah 20 tahun 2000 tahun 2000 awalnya menjadi komentator Tarkam itu gimana awalnya saya reporter Tarkam biasa aja 16 bendera 16 kesebelasan 16 tim terus kan disini itu berlagi booming lagi rame jadi kita gelar kompensi Open 1232 nah ini kan tidak mudah bagi komentator Tarkam ya gimana nah Abang gimana sih ibaratnya adaptasi di pekerjaan itu apakah memang sebelumnya udah pernah menjadi komentator juga atau gimana belum pernah ini otodidak semua ini otodidak semua otodidak istilahnya apa ya Emang hobi juga kecintaan saya akan saya mempola nah pas saat Tarkam yang saat yang abang ingat nih siapa-siapa aja dulu yang pernah abang pandu nih pertandingannya pemain kayak Ruli Nere pernah Tarkam kayak Bambang Nurdiansa juga pernah Tarkam Louis Medin pernah Tarkam tahun berapa mereka kalau nggak salah dua ribu lima ya kayak Doni Latu Berisa Hermansa itu pernah Tarkam itu di lokasinya dimana di Curug di Cukanggali nah enaknya jadi komentator Tarkam ini gimana ya ya sebetulnya sih nggak ada tantangan nggak ada tantangan nggak ada tantangan nggak ada resiko nggak ada resiko kita menyuarakan ya istilahnya kita menyuarakan para pemain biar terangkat nama mereka itu sebut suatu kebanggaan juga buat mereka nah ini ada nggak sih Ngatabang ibaratnya laga yang paling seru dulunya Ngatabang nih jadi pas ngebawa kita jadi komentator pun itu enak gitu itu laga apa dulu itu laga final aja laga final ya waktu itu pas booming-boomingnya para pemain Tarkam dari 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 waktu itu bubar sempat bubar kan ya sempat bubar kan sempat bubar sempat di fending waktu itu PT sempat dibukukan ya Oh yang 2015 lalu waktu itu Imam Nahrawi Oh imam Nahrawi ya oke itu kita itu kita sempat dibukukan terus mereka kan sempat nganggur para pemain Liga ya ya mereka Tarkam nah itu itu ada satu kebanggaan satu kebanggaan kita bisa 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 nge-reportirin mereka kayak hamka hamja kayak Hariman Siregar kayak pemain-pemain kayak Yongkia Riwibowo itu kan ya mereka kan ikut Tarkam semua karena mereka emang mereka cukup lama juga kan mereka harus 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 terus open ya mereka juga kan butuh iya butuh butuh sandang pangan mereka mungkin ya mereka tidak ada gaji mungkin yang mereka ikut Tarkam Nah itu dimana dulu itu Tarkamnya yang paling sering saya di lapangan sepak bola roda top Jatake kecamatan Pagedangan Oke Bang masih ingat nggak gimana sih caranya komentator ala Tarkam nih nah sedikit aja nih Bang Oh bisa dipraktekin enggak Bang Oh gitu oke kalau-kalau ini enggak seperti di televisi enggak seperti dia ya nggak beda jauh sih saya sama Valentina Jepret enggak enggak beda jauh sih justru kita lebih menang lebih-lebih menantang kalau buat di Tarkam ya sementara kan kalau di kalau di televisi kan kita santai kan kayak Bung Yoke kayak Bindersting itu kan mereka kan cuman cuman komentator aja ya sementara ya kalau kita lihat Valentina Jepret juga sama seperti mereka seperti Valentina Jepret ya kita bikin 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 suasana hidup bikin pertandingan hidup gitu aja pernah enggak berduet dengan komentator yang di TV TV tuh gua saat Tarkam belum pernah tapi kalau kalau didampingi sama Darius Sinatria itu pernah nah itu saat kapan 2010-an lah ya 2015-2015 dan ketika para pemain itu sedang kena ya oke ya waktu PSSI dibukulkan untuk sementara nah pertanyaan terakhir saya ini kan jadi komentator Liga Tarkam nih nah ibaratnya apa sih suka dukanya banyak kan sukanya daripada dukanya ya paling kalau cuacanya kurang mendukung kita harus matiin mik ya karena itu resiko itu aja kalau ada petir ya kita nentikan itu aja ini pekerjaan potensial atau apa sih buat saya potensial sangat potensial buat potensial dan menghibur gitu menghibur punya puasan batin tersendiri buat saya Oke siap Bang jangan lupa subscribe ya sub indo by broth3rmax Terima kasih.